Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Han selama program Sapa Santri Kali ini saya akan ajak para pemirsa untuk melihat bagaimana aktivitas para santri yang ada di Pulau Garam ini Tepatnya di Kabupaten Pamakasan Di pesantren ini diajarkan bagaimana cara membatik, bagaimana caranya menghargai kearifan lokal Nah bagaimana aktivitas para santri yang ada di pesantren kebun baru ini tetap dalam program Sapa Santri Saudara, saat ini kita akan mengajak Anda menyapa para santri yang sedang belajar di Pulau Pesantren Niftahul Ulum Kebun Baru Atau yang lebih terkenal dengan sebutan Pondok Pesantren Kebun Baru di Kabupaten Pamakasan Didirikan oleh Kiai Haji Asyari pada tahun 1971 Pondok Pesantren ini banyak melahirkan alumni-alumni berprestasi yang tersebar di berbagai pulau sok musantara Pondok Pesantren Niftahul Ulum Kebun Baru tidak pernah kekurangan tenaga kerja dan juga tenaga pengajar dalam menjalankan roda pendidikannya Sistem yang dikembangkan oleh pesantren ini menggunakan sistem regenerasi Saat para santri senior telah dianggap mampu secara mental dan keilmuan untuk mengajar Maka oleh pihak Pondok Pesantren akan diberi kepercayaan untuk mengajar di kelas Sedangkan bagi para santri yang ingin lebih fokus ke dalam dunia kerja Pesantren Kebun Baru juga menyediakan beberapa bidang dan juga tempat kerja Ini adalah kooperasi pesantren yang sering disebut kapontren Setidaknya ada dua kooperasi pesantren dengan sistem sualayan pesantren yang cukup besar Didirikan oleh produk pesantren Kebun Baru Sebagai salah satu sumber pendapatan produk pesantren Kapontren dengan sistem sualayan diperuntukkan untuk pelatihan dan menyerap tenaga santri untuk belajar berwirausaha Konsumen aktif yang berbelanja di sualayan atau kapontren ini Tidak terbatas hanya lingkup para santri dari Pondok Pesantren Namun banyak dari masyarakat di sekitar Pondok Pesantren dapat menikmati serta berbelanja berbagai kebutuhan sehari-hari Dari berdirinya kooperasi pesantren dengan sistem sualayan Bahwa umum setiap pesantren memiliki sebuah usaha pertukuan Alhamdulillah di tempat kami pertukuan itu kita bisa manage secara modern Untuk pertama, mengembangkan ekonomi di pesantren Dan mengembangkan ekonomi dengan sistem pesantren Kedua, menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar Utamanya para alumni pesantren Yang ketiga adalah menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Dengan konsep bahwa laba yang kami dapatkan adalah murni untuk kepentingan pesantren dan pengembangan pendidikan Selain itu, pesantren juga mendirikan Bayi Tulmal Watamwil Atau yang sering disingkat dengan BMT BMT memberikan edukasi tentang proses simpan pinjam syariah kepada para santri yang ada di pesantren ini Pesantren Kebun Baru juga mengajak para santrinya untuk mengembangkan Serta memelihara kebudayaan tradisional seperti batik Iya, batik Madura merupakan salah satu aset bangsa Indonesia Dengan jenis dan corak yang khas Batik Madura berbeda dengan jenis batik dari daerah lain Batik Madura lebih memiliki warna cerah Dengan dominasi warna merah atau hijau menyala Untuk keterampilan membatik Lebih ditekankan kepada para santri putri Karena mereka lebih sabar dan juga telaten dalam melakukan proses membatik Dari hasil kerajinan batik Nantinya akan dimanfaatkan oleh pondok pesantren sebagai salah satu corak seragam Dan kain jari yang dikenakan oleh para santri Selain untuk kebutuhan para santri Hasil batik Madura karya mereka bisa dibeli di Koperasi Swalayan Pesantren Kebun Baru Selain berkarya, santri juga bisa mendapatkan bagi hasil dari penjualan batik di Kapontren Kami percaya bahwa batik itu perokah Bahwa batik itu perokah dengan mengembangkan kebudayaan lokal Mengembangkan kebudayaan lokal Untuk kemudian dieksploitasi secara nasional bahkan internasional Banyak dari produk kami yang sudah menelang buana Hingga ke Saudi Arabia dan ke Malaysia Dan masyarakat alhamdulillah merasakan bahwa produk kami Tidak kalah bersaing dengan produk-produk batik Yang sudah go nasional bahkan internasional lebih dulu Apa yang diajarkan ustad dan ustazah di Pesantren Kebun Baru Santriwan dan Santriwati diharapkan mampu mengembangkan Dan mengamalkan ilmu pengetahuannya Terutama di bidang keagamaan Serta mengembangkan keterampilannya Yang diperoleh saat masih menjadi santri Dengan demikian, cita-cita pesantren untuk dapat mencetak pribadi muslim Berakhlakul karimah Dan beramar ma'ruf naimungkar Di tengah-tengah kehidupan umat beragama Berbangsa dan bernegara Akan mudah terwujud Nah bagaimana pemirsa Santri juga harus memiliki tanggung jawab plural Untuk bisa mengembangkan nilai-nilai karifan lokal Baik itu budayanya, hasil karyanya, dan lain sebagainya Seperti hal yang dilakukan oleh para santri tadi Oleh karena itu masih banyak Tentang aktivitas para santri Yang bukan hanya mengajian sih Tetapi juga harus bisa berbakti kepada sesamanya Tetap dalam program Sapa Sanisi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax